Allah SWT berfirman, Atiullahu atiur rasul wa ulil amri minkum. Bertakwalah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada penguasa dia. Ulil amri itu maksudnya pengurus urusan kalian. Dan ada barometernya, yaitu La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksud kepada Allah. Kalau pemerintah ternyata menyuruh kita hal yang haram, suruh kita misalnya bermaksud, maka tidak. Tapi kalau pemerintah melakukan perbuatan keputusan-keputusan yang kita tahu itu perkara istihaidiyah, perkara duniawi, dan banyak dalam hal seperti taat rambu-rambu lintas, kemudian misalnya taat administrasi misalnya, kemudian taat misalnya harus kalau nikah pakai surat nikah misalnya, KTP macam-macam gini. Ini hal-hal yang kita tahu ini bermaslahat. Maka dalam hal-hal seperti itu harus taat. Dan kita dapat pahala. Kalau kita niatkan taat kepada Allah, kita dapat pahala. Karena Allah yang perintahkan. Karena kestabilitas berjalan di suatu negeri, tidak mungkin berjalan kecuali dibangun di atas ketaatan. Kalau semua orang membanggang-membanggang, tidak ada nilai pemerintah sama sekali. Jadi saya katakan selama, apa yang diputuskan pemerintah adalah perkara yang istihaidiyah. Maksudnya perkara duniawi yang kemudian ini pendapat tarik ulur, dan menurut kita ada masalahatnya, maka kita wajib untuk apa? Untuk taat. Tapi kalau disuruh untuk maksiat, maka jangan. Jangan taat kepada pemerintah kalau disuruh maksiat. Tapi tidak harus kemudian kita memberontak, maki-maki memprovokasi masa untuk kemudian turun ke jalan, terjadi pertumpahan darah, kemudian ekonomi kacau, anak-anak tidak sekolah dalam kondisi mencekam, dan yang lainnya. Kemudian sebagian provokator-provokator demo tersebut ternyata kabur ketika hari demo. Dan itu kejadian. Orang menyawa turun, meninggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasilnya. Kadang-kadang menyedihkan. Kadang-kadang kita bela ternyata tidak sesuai dengan harapan. Macam-macam. Maksud saya, orang yang cerdas kita jangan sampai membantu terjadi. Kita berusaha membantu negeri ini semakin baik. Dengan cara yang mungkin kita lakukan. Antum sebagai dokter, lakukan yang terbaik. Memberi penasihat-penasihat pemerintah dengan cara yang baik. Menulis kumpulan para dokter, kemudian beri masukan. Semoga didengar dan yang lainnya. Ada pun dengan memprovokasi massa, kemudian turun ke jalan sampai terjadi kekacauan, bakar-bakaran, penjarahan. Dan ini suatu hal yang buruk. Ini membuat kita semakin terpuruk. Dan saya rasa orang Indonesia tidak suka demikian.